Intro Oke, stand by, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action Oke, lagi ngapain? Aduh, jadi kita tuh lagi mikirin nih, kita tuh kan ada tugas tentang etika mahasiswa Tapi kita tuh stucknya ide-nya, kira-kira kamu punya ide nggak? Hmm, ada sih, yuk ikutku yuk Permisi kakak, perkenalkan, saya Ana Sacaduimulya dari Fisika 23 Jadi saya disini mau mewawancaran kakak nih terkait etika mahasiswa, kira-kira kakak berkenan nggak? Ya boleh, silahkan Kalo kakak berkenan, boleh perkenalan namanya kak? Nama saya Kalila Jusisya Herlambang, saya dari Tenning Sipil Angkatan 23 Saya Aziza Iza Fazila dari Jurusan Fisika Angkatan 22 Cara Angelia Perkenalkan, nama saya Katrina Odina, saya dari Ilmu Kelautan Angkatan 23 Saya Devi Saya Dia, saya Sujeni Nama saya Rasali Kasum, dari Jurusan Sosiologi Angkatan 2023 Saya sendiri, nama saya Dehadi dari Sekia, sama juga kelasnya, sama di angkatannya juga sama, keputusan Nama saya Hamdan Azudi, angkatan 23, jurusan Sosa Inggris Nama saya Jason Nama saya Amar Somansa Nama saya Nadi Vibriensya Dari Jurusan apa nih? Dari Jurusan Ternik Sipil Oke Sepengetahuan kakak, etika mahasiswa itu apa sih kak? Etika mahasiswa itu cara mahasiswa bersikap di kampus, bersikap ke orang lain Bentuk dari sikap yang ditampilkan atau sikap yang diberikan terhadap mahasiswa ke orang yang ada di sekitarnya Etika mahasiswa itu ketika kita udah menjadi mahasiswa, itu kan peralihan antara siswa dan jadi mahasiswa gitu kan Tentunya pasti mencerminkan etika yang baik yang sudah disebutkan oleh teman saya tadi Menurut saya sendiri sih, etika dalam mahasiswa itu banyak Terutama dalam kelas juga ada Etika gimana kita menghadapi dosen juga ada Kaka, hapa 5S gak kak? Senyum, sapa, salam, sopan, santun Senyum, salam, sapa, sopan, santun Salam, senyum, sapa, sopan, santun Senyum, sapa, sopan, santun salam, senyum, sopan, santun apa sih kaget? santun, sapa salam, sopan, santun, sapa, dan senyum senyum, sapa, sopan, santun, sama salam 6S apa aja tuh kak? senyum, salam, sapa, santun, sopan, dan semangat itu kan secara langsung nih kak itu kan etika berkomunikasi secara langsung ya kira-kira kakak tau gak etika mahasiswa kalau untuk WA menghubungi dosen lewat via WA itu gimana? paling utama itu mengucapkan salam terus perkenalan diri menyebutkan kita itu dari jurusan mana terus yang terpenting itu adalah menjelaskan maksud dan tujuan kita itu dengan jelas tidak ambigu terus kemudian itu tidak lupa menggunakan maaf apabila mengganggu waktunya gitu terus tidak lupa ditutupi oleh salam lagi kita ada salamnya ya misalkan Islam itu ada salam wa'alaikumnya atau selamat pagi gitu terus ada perkenalan nama kita dari angkatan berapa terus semester berapa itu biasanya kan terus maksud dan tujuan kita harus jelas jangan lupa juga terima kasihnya atau kata maafnya gitu yang penting kita salam minta izin terus kita mengutarakan langsung maksud dan tujuan kita jangan lupa perkenalan juga dan paling highlight itu adalah kita memasang profil WA terus angkatannya angkatan berapa terus minta maaf karena telah mengganggu waktunya sama keperluannya apa kalau mau setuju sama jangan lupa ucapin terima kasih mengucapkan salam terus dengan kata-kata yang baik kepada dosen penting pertama itu diucapkan salam seperti yang kita tahu ada assalamualaikum selamat pagi selamat siang selamat sore dan biasanya dilakukan pada jam kerja ya dan selanjutnya kita memperkenalkan diri dari nama kemudian kita menyampaikan maksud dan tujuan kita setelah itu jangan lupa kita mengucapkan maaf dan terima kasih kepada orang yang kita hubungi pertama kenali dulu dosennya karakternya seperti apa ibaratnya kalau kita mau menghubungi dosen lihat juga waktunya ibaratnya ya hubungilah di jam kerja kemudian bukan di hari libur karena kita punya waktu antara kerja dengan libur seperti itu kemudian yang pastinya tahu tata kerama dalam menghubungi tadi bisa dengan salam kemudian kita juga bisa mengutarakan maksud dan tujuan kita menghubungi beliau kemudian boleh di akhir kita ucapkan terima kasih seperti itu yang penting itu bukan soal tentang bertele-tele nya tapi kita bisa menyampaikan apa yang ingin kita komunikasikan gitu ke dosen tersebut dan pastinya tadi yang saya bilang pahami dan kenali dosen itu sendiri gaya kita untuk menghubungkan pasti setiap dosen beda-beda tapi tetap yang pertama adalah sopan dan terakhir juga santun jadi itu bisa mengindikasikan dan juga bisa menggambarkan siapa kita sebagai mahasiswa yang pastinya punya etika dosen itu yang pertama kita harus mengucapkan salam terus yang kedua memperkenalkan diri dengan jelas nama dan jurusan beserta NIM-nya terus berbicara itu jelas itu jelas tujuannya untuk mau ngapain diawali sampai salam terus perkenalan diri sudah perkenalan diri baru kita sebut tujuannya kayak mana tujuan kita ngechat dosen itu untuk apa saya hampir sama dengan teman saya tadi cuman ya terkadang ada juga yang dosen misalnya maunya gini gitu kan kita udah sopan cuman maksudnya ada yang mau lebih lagi gitu cuman ya itu maksudnya diterapkan juga etika yang sopan tadi karena memang dosen itu lebih melihat bagaimana cara etika kita dalam keadaan mereka mungkin bisa salam kemudian abis dari salam itu memperkenalkan diri kita diri kita siapa terus bisa juga dengan NIM ataupun dengan kelasnya kemudian disampaikan bahwasannya mohon maaf mengganggu waktu bapak atau ibu biasanya seperti itu kemudian sampaikan juga maksud dan tujuannya gitu dan terakhir dicutup dengan salam jadi gak perlu bertitri-tri-tri cukup singkat jelas dan padat pasti mengucapkan salam untuk chat dosen perkenalan nama bersama NIM baru tujuan yang untuk chat dosennya dijelaskan setelah perkenalan diri kira-kira kami boleh lihat gak kakak pernah gak nge-chat dosen gitu kalau boleh tunjukin dong kak boleh tunjukin ke kamera dong oke kalau etika berpakaian kira-kira gimana nih memakai kemeja tidak boleh memakai crop top dan memakai celana yang panjang atau sopan berpakaiannya seperti yang dianjurkan oleh kampus sendiri sih kemeja kemeja berbaju berkerah gitu ya etika berpakaian yang pastinya rapi kemudian sopan tidak menggunakan pakaian yang terlalu ketat dan pastinya enak dipandang karena penampilan itu sangat berkaitan dengan ya siapa diri kita jadi semakin kita berpenampilan menarik rapi dan sopan itu justru bisa menjadi daya tarik juga dan menjadi bagian dari etika itu sendiri sih kak intinya menyesuaikan saja gitu kalau lebih sopannya lagi diusahakan pakai kerah gitu kalau berpakaian kalau berpakaian kami diajarkan untuk ke sekolah harus pakai sepatu terus pakai baju kemeja atau minimal kaos berkerah berpakaian bagi mahasiswa ya sesuai dengan aturan yang sudah dikeluarkan oleh rektorat juga ya masing-masing universitas tentunya di Universitas Makabu itu sudah ada setahu saya sudah ada peraturan yang mengatur nah untuk implementasi sehari-hari ya seperti bisa dilihat ya kalau misalnya berkerudung ya memang harus menutup dada dan lain-lain sebagainya kemudian benar tidak menampakkan tubuh karena kan kita gak bisa ya mengatur kontrol orang lain gitu kan untuk meminimalisir catfelling atau yang lainnya seperti itu terus juga yang paling penting itu wangi rapi dan bersih wangi gitu karena kan kita di kampus itu bersosialisasi ya jadi kalau misalnya di kelas kalau misalnya kita gak uangi gak rapi itu bisa menggambung kenyamanan bersama makasih ya kak makasih kak baik kak terima kasih ya kak iya sama-sama makasih kak sama-sama oke kak makasih kak makasih kak ya iya masih oke baik terima kasih ya kak maaf mengganggu waktunya makasih kak iya baik terima kasih kak oke makasih kak ya makasih sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati